Bapak-Ibu semuanya selamat malam dalam program Parenting dan bagi saya ini adalah sesi pertama. Totalnya kalau di modul saya itu ada 26 sesi dan semuanya saya akan berikan secara free. Malam hari ini saya tidak banyak bicara karena kita ada pembicara, saya sebut saja pembicara tamu, yaitu Bu Acik dan Pak Jos yang akan membahas dari sisi nutrisi. Jadi dari sisi saya, saya hanya akan ngasih sedikit testimoni atau pendahuluan, prologue. Kalau bicara Parenting, ya tentu misalnya, ini Pak Jorot ngomong Parenting siapa sih? Itu yang belum kenal ya. Oke, saya pendiri dari sekolah yang namanya Happy Holy Kid tahun 1995. Dan sampai hari ini saya sudah punya 66 cabang sekolah Happy Holy Kid di seluruh Indonesia. Dalam bidang Parenting dan keluarga, saya menulis 66 buku. Dan 66 buku itu sudah dicetak lebih dari 2 juta eksemplar. Beberapa judul itu menjadi bestseller di Gramedia. Jadi Anda bisa hitung kalau 2 juta, satu judul buku, satu eksemplar saya jual. 50 ribu rata-rata, sudah bisa dihitung. Berapa miliar saya dapat dari buku keluarga. Nah, kok saya bisa nulis buku begitu banyak dan lakunya juga segitu banyak. Saya bicara Parenting-nya saja, bukan pernikahan. Saya punya anak tiga yang IQ-nya sebenarnya rata-rata. Tapi prestasinya itu yang membuat banyak orang sebenarnya bertanya kepada saya, gimana cara saya Parenting. Anak pertama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP selalu ranking 1 dan kelas 3 SMP menang Asian Scholarship. 100 orang pandai Asia dikumpulkan oleh pemerintah Singapur, dia masih masuk 10 besar. Sekolah di Singapur itu 1 tahun 400-an juta. Maka anak saya sekolahnya gratis. Tapi karena nilainya bagus, asrama juga gratis. Bahkan tiap bulan dikasih uang saku 15 juta, 1.200 dolar tepatnya. Nah, maka setelah sek-3, sek-4 diperpanjang, junior college-nya pun di Raffles Institution. Salah satu terbaik dari GC di Singapur. Karena nilainya bagus lagi, akhirnya dapat biaya siswa lagi di NUS. Nah, nomor 2 ceritanya beda. Nah, nasional nomor 2, waktu dia kelas 1 SD, saya dipanggil sama sekolah karena hampir nggak naik kelas. Nilainya 2,5, 3,0, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata. Nah, untung saya memang belajar gizi, saya belajar parenting. Saya tahu bagaimana membuat anak tidak cerdas jadi cerdas. Anak bermasalah, anak hiperaktif, anak nggak punya konsentrasi. Game adiktif, seperti anak saya. Jadi, dia naik kelas bersyarat. Ini karena kelas 1 SD, nulisnya masih kacau. Jadi, saya dipanggil sama sekolah, anak bapak nggak bisa nulis di kelas 2 SD, saya kembalikan kelas 1. Singkat cerita saja, 6 tahun kemudian sudah ranking 1, bahkan menang lagi Asian Scholarship, nyusul kakaknya. 4 tahun di Singapura, nilai rata-ratanya 98,8. Hanya 1 yang B, semuanya 10 A selama 4 tahun. Itu membuat anak saya yang nomor 2, akhirnya juga mendapat diasiswa di NUS selama 4 tahun, sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dibayar 1.200 dolar. Selama 8 tahun, dari sektri, 3 SMP, sampai lulus kuliah. Anak 1, anak 2, begitu. Nomor 3, waktu di Indonesia belum dapat diasiswa. Tapi waktu di Australia, dia juga masuk lulusan terbaik. Sehingga pulang dari Australia, kerja. Tiga-tiga anak saya sudah kerja. Nomor 1, namanya Nantiana Christy. Anda googling, itu kayak 5 tahun terakhir, termasuk tahun yang terakhir, ya 2023, masuk salah satu dari 20 top leader dunia. Dalam bidang apa? Coach, marketing, dan bisnis. Nomor 2, nomor 3, semuanya mengalami prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, itu bisa di googling nama anak saya, keluarga saya. Maka saya kenapa butuh hampir kira-kira 26 sesi untuk menjelaskan parenting ini. Di WA Group Parenting yang sudah dibentuk, yang sebenarnya saya kagum juga sebenarnya dengan jumlah WA Group-nya 800. Tapi kenapa Zoom hari ini baru 64, ya? Saya pikir sampai saya tidak broadcast ke grup-grup yang lain ini, selain WA Group itu, gitu ya, link-nya. Karena saya pikir, 800 orang, Zoom saya cuma 500, gitu ya. Jadi link Zoom-nya ini saya nggak bagikan di grup PHS. Yang ada 100 grup, saya juga nggak bagikan di grup keluarga bahagia. Saya punya 15 WA Group, gitu ya. Karena yang masuk ke grup ada 800. Wah, saya takut kalau jumlahnya nggak cukup, gitu ya. Tapi ya, nggak apa-apa. Nanti mereka bisa dengar rekamannya. Tapi yang saya mau katakan, berbicara parenting, maka ini kayak sesi hari ini pembukaan. Dari saya hanya mengenalkan aja, seberapa hebat anak-anak kami. Dan juga sekolah kami, Happy Holy Kid, di beberapa provinsi menjadi sekolah percontohan untuk playgroup dan TK. Saya, satu lagi, nggak saya tampilkan gambarnya ya. Saya dengan Kak Seto sudah keliling lebih dari 40 kota. Di setiap kota, itu berkumpul 4.000-5.000 guru. Pada zaman COVID yang kumpul hanya 200 orang di hotel. Bupatinya, wali kotanya, Dignas-nya. Tapi yang ikut Zoom, itu guru playgroup, TK, SD, SMP diwajibkan. Bisa 5.000-10.000 itu kayak Zoom raksasa. Di mana 5.000 orang Zoom, ini bukan diwajibkan sih, mereka bayar 100.000 per orang. Kalau 100.000 x 5.000 peserta, Anda hitung lagi berapa miliar. Dan itu kita sudah keliling lebih dari 40 kota, di mana Kak Seto ngajar satu sesi, dan saya ngajar enam sesi untuk para guru. Anda tahu siapa gurunya. Tapi Kak Seto lebih terkenal, dia untuk grab untuk pesertanya, dan untuk meyakinkan pemerintah bahwa pembicaranya bagus. Tapi ketika hari pelaksanaan, dalam tiga hari itu, saya ngajar enam sesi. Jadi kalau dalam bidang parenting, Anda ketik nama saya di Google, maka di belakang nama saya itu magisternya pendidikan, MPD. Dan di sini memang inilah bidang saya. Olah nafas itu saya baru tiga tahun. Tapi saya mendirikan sekolah Hippie O'Liquid sudah tahun 1995. Jadi sebenarnya dalam parenting, justru saya, kalau di kelompok Kristen terutama, memang saya banyak ceramahnya di situ. Tapi begitu mendampingi Kak Seto keliling Indonesia, yang menarik waktu panitia di Banyuwangi, waktu itu menghadap Menteri Pendidikan, mengajukan proposal untuk ngatik sambutan. Lalu tanya, pembicinnya siapa? Kak Seto. Menterinya bilang begini, Pak Jarot jadi pembicara enggak? Panitianya kaget. Yang punya EPI O'Liquid itu lho. Saya dengar laporan panitia gitu. Kamu yang belum tahu siapa saya, Menteri aja tahu. Jadi itu sedikit prolog dari saya, tapi hari ini saya tidak ngajar. Karena ada Bu Haji dan ada Pak Jos. Nanti saya mungkin akan menjawab, kalau pertanyaannya memang butuh saya jawab dari sisi saya. Jadi saya lebih banyak memang dari sisi parenting, maka saya katakan malam ini dari sisi nutrisi, untuk pertumbuhan otak. Supaya anaknya maksimal. Oke. Dari saya itu, dan saya akan serahkan ke Pak Jos untuk mengintroduksi Bu Haji. Walaupun pernah ngisi di PHS, saya anggap saja ini komunitas baru pendidikan. Jadi silakan, saya serahkan ke Pak Jos dulu. Silakan Pak Jos, saya akan invite Bu Haji juga. Oke. Selamat malam semua. Semangat pagi semua teman-teman. Kelompok PHS tentunya, dan juga teman-teman semua yang hadir dari grup KK Indonesia. Dan kemudian juga, terima kasih waktunya dari Pak Jarod dan juga Bu Haji, sudah berkumpul bersama kita. Beliau adalah seorang senior health consultant dari KK Indonesia, Bapak Ibu. Dan sudah cukup lama bersama KK, dan sudah mendampingi banyak acara, membawakan banyak acara di berbagai kota juga. Secara offline maupun online, Bu Haji. Jadi, hari ini kita akan sama-sama sharing. Tadi saya juga penasaran, ingin dengar dari Pak Jarod sebenarnya. Beberapa tips saja. Bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak Bapak yang luar biasa tadi itu. Sebenarnya kan tadi judul kita ini adalah Pertumbuhan dan Perkembangan. Dan ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Jadi, tumbuh kembang. Makanya tadi saya sempat putarkan di awal, sebuah film yang mengenai perbedaan antara tumbuh dan kembang. Makanya ini satu hal yang menarik. Dan saya melihat di keluarga Bapak, ini yang tadi dengan tiga anak yang berbeda ceritanya, tapi sama-sama akhirnya hasilnya yang luar biasa. Nah, artinya prosesnya itu yang sampai 26 sesi ya Pak ya. Jadi, menurut Bapak itu apa sih Pak? Kunci-kunci pertumbuhan dan perkembangan itu apa Pak Jarod itu Pak? Sedikit mungkin Pak dari Bapak. Oke, ya. Bicara pendidikan, anak itu kan ada, memang ada DNA, ada bibitnya gitu ya. Tapi sebenarnya pengasuhan jauh lebih penting. Nah, pengasuhan itu termasuk merawat anak. Kalau bicara pengasuhan termasuk bukan hanya, ya semuanya ya, dalam arti pengasuhan itu kan nutrisinya gimana. Kalau misalnya, kan prinsipnya otak itu plastis. Jadi, teori tentang otak yang cukup baru dari misalnya Gerard Edelman, dan lain-lain itu adalah plastisitas otak. Otak itu plastis. Jadi, kata plastisio. Jadi, bukan elastis. Elastis itu karet, ditarik, itu elastis. Tapi plastis itu kayak kle, lempung. Jadi, otak itu bisa dibentuk. Mau dibikin kotak, dibikin bunder, gitu ya. Nah, disitulah pentingnya pengasuhan. Tapi juga dibentuk itu termasuk kayak kan anak saya bermasalah, dengan yang nomor dua ya, sempat ambil dengan anak kelas, dengan daya konsentrasi, dibanggil dengan noleh, nggak ada ngotak mata. Tapi kan otak itu bisa dibangun. Jadi, misalnya nggak cerdas, bisa dibikin cerdas, bisa dilatih. Memang kalau saya mohon maaf untuk, kalau saya mengambil cerita Kristen atau Alkitab ya. Di Alkitab itu ada cerita Sadrah, Meshach, dan Abednego. Di waktu ini, Bani Israel ini dibawa ke Babil, gitu ya. Menjadi Sandra. Nah, menjadi Buddha bahkan. Tapi ada orang namanya Sadrah, Meshach, Abednego, yang kecerdasannya itu 10 kali lipat. Ini kan menarik, kan tuh. Ada pernah orang hebat di mongka bumi yang kecerdasannya di antara para penasihat raja, itu aja 10 kali lipat. Nah, menariknya, itu diceritakan bahwa Daniel Sadrah, Meshach, Abednego tuh makannya buah dan sayur-sayuran, gitu. Jadi, dia nggak mau makan makanan haram. Sama muslim juga nyambung, gitu ya. Dia nggak mau makan makanan haram. Padahal rajanya berkata, wah, ini harus diberi makanan yang sehat. Termasuk misalnya kayak daging-dagingan, gitu. Tapi dia menolak, gitu. Saya mau yang kalau daging, yang halal-halal aja. Bahkan dia mau lebih banyak sayur dan buah. Dan setelah diuji, setelah diberi makanan sehat, gitu ya, itu, dia lebih pandai 10 kali lipat. Jadi, memang sebenarnya nutrisi itu mempengaruhi kecerdasan. Maka kalau bicara pengasuhan, maka juga bicara sebenarnya mengenai pengasuhan dalam pola makan. Nah, kayak saya, karena memang saya sarjana saya dan istri berdua itu kuliahnya di teknologi pangan dan gisi, sejak kita menikah, di rumah kita nggak ada mecin. Semua bumbu adalah herbal. Sejak anak kecil, kita berikan mereka omega-3. Dan walaupun jujur, saya kenal GK baru 7 bulan. Jadi sebenarnya, cerdasnya anak saya bukan dari omega-3-nya KK. Tapi sekarang saya melihat omega-3-nya KK ini keren, karena epadea-nya tinggi. Tapi jujur, kalau dulu anak bapak itu minum, dulu KK sudah ada, tapi saya belum kenal. Tapi karena saya mendapat inspirasi dari Sadra Mesa Abednego, di mana makannya sehat, anaknya cerdas. Itu dari sisi nutrisi. Tapi kalau dari sisi yang lain, misalnya saya ambil dari Gerard Edelman. Kenapa? Karena dia pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Bukan saya melecehkan atau merendahkan sebuah universitas di kampung. Katakanlah kampung halaman saya, Solo, Minggir lagi, Klaten, ada tuh universitas. Lalu di sana orang bikin penelitian, di-upload. Jadi ada jurnalnya. Tapi jurnalnya, misalnya penelitiannya nyontek. Atau mungkin nggak usah di kampung Klaten, di UI, di UGM, IPB, kalau jurnalnya nyontek, bahkan dia salah, dosennya nggak teliti. Begitu di uji panelis para dokter, ya sebenarnya ini salah metodologi. Jadi yang ada jurnalnya, belum tentu benar. Tadi kalau saya ngambil jurnal yang sudah didiskusikan, diujikan dalam sebuah panelis, para talk, para researcher, sampai memenangkan Nobel, nah itu jurnalnya keren. Dalam bidang otak yang maksimal, maka bicara jurnal internasional yang memenangkan Nobel, itu namanya Gerard Edelman. Nah dia berbicara mengenai pengasuhan, dimana untuk pengasuhan itu perlu figur ayah, perlu figur ibu. Karena kalau ayah mengasuh anaknya, itu seperti membangkitkan kecerdasan dari DNA si ayah. Makanya di negara patriarkal, kayak Yahudi, Jerman, anaknya hebat-hebat. Tapi di Asia, banyak jurnal penelitian melaporkan bahwa cerdas itu metokondria ibu, sedangkan perilaku itu DNA ayah. Tapi kenapa di negara patriarkal jurnalnya berbeda? Karena low cost-nya berbeda. Di negara-negara Asia yang parentingnya itu oleh ibu, tentu cerdasnya dari ibu, yang ibu yang mengasuh. Nah ini kan berbicara pengasuhan juga penting, lingkungan juga penting. Dimana lingkungan itu ayah dan ibu. Nah kalau bicara pengasuhan begini, waduh saya bisa panjang lebar, makanya sampai saya cek 26 sesi, tapi intinya pengasuhan penting, lingkungan penting, nutrisi juga penting. Udah bener banget konsep yang namanya holistik. Dengan pemahaman itu, saya bisa merubah anak saya. Saya katakan merubah itu karena ya anak nomor dua tadi saya cerita pernah hampir gak naik kelas. Tapi kan singkat cerita, 9 tahun lagi menang biasiswa. Pergi ke Singapura 4 tahun, rata-rata 98,8. Lalu dapet di NUS. Di Singapura kan ya NTU sampai NUS sebenarnya ratingnya lebih tinggi NUS. Maka dia di situ tuh biasiswa gitu ya. Kan keren juga. Itu sebenarnya bukan hasil hanya kalau dibilang kecerdasan, sempat dia bermasalah. Sampai sempat hampir gak naik kelas. Maka pengasuhan penting. Pengasuhan dimana di dalamnya di situ juga ada nutrisi yang benar. Ya, itu Pak. Baik. Artinya sudah ada tipsnya tuh Bapak, Ibu ya. Jadi pengasuhan ya. Dan hari ini terutama juga dari Pak Ulamakan dan tadi Mbak Pak sudah singgung ya. Baik, kalau gitu nanti langsung kita bisa mendapatkan informasi dari Bu Aci ya sebagai seorang asarjana gizi yang memang juga bergelut dalam bidang nutrisi-nutrisi. Terutama hari ini kita akan bicara mengenai anak. Ya, karena anak ini adalah generasi penerus kita. Ya, jadi memang kita harus konsen juga kepada anak-anak kita supaya lebih sehat dan lebih cerdas dan bisa terus membawa negara Indonesia ini makin berkembang. Baik, untuk membesikan waktu saya langsung aja undang Bu Aci untuk bisa sharing bersama teman-teman komunitas PHS ya terutama parentingnya dan juga mitra-mitra KK Indonesia. Silahkan Bu Aci. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya harapkan sehat selalu dan selamat datang untuk semuanya. Terima kasih untuk Pak Jarod dan juga Pak Yos ya. Kebetulan menarik sekali emang kalau kita belajar tentang parenting dulu juga saya kuliah sebenarnya di apa namanya di Gizi dan juga ada sumber daya keluarga cuman gak sampai yang apa sih ngulik banget kayak Pak Jarod sampai detail banget gitu kan. Nah, jadi memang kalau untuk parenting itu sebenarnya ilmunya sangat luas bahkan mungkin kalau misalkan saya sendiri di kampus mungkin cuma seujung kukunya banget gitu ya dibanding ilmu parenting yang sekarang dan memang ilmu parenting selalu berkembang kalau tadi Pak Jarod bilang ada pola asu itu juga benar kita di kita di beberapa apa namanya di beberapa mata kuliah memang mengajarkan pola asu tapi ternyata udah berkembang juga sangat jauh sekali dan juga ada pola Gizi salah satunya memang pola asu adalah pemberian Gizi yang tepat sehingga nanti anak bisa berkembang bertumbuh dan berkembang dengan baik seperti itu saya langsung aja untuk materinya ya Pak saya akan coba share screen jadi kita untuk membahas tentang Gizi dan perannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak jadi kita mengenal di dunia Gizi itu sebagai yang namanya kita sebut adalah masa golden age anak ada yang mengatakan di usianya seribu pertama seribu hari tapi ada juga yang mengatakan ada beberapa teori juga ada yang mengatakan 0 sampai 3 tahun kemudian 3 sampai sekitar SD gitu ya sampai sekitar 12 tahun kemudian ada juga yang mengatakan 12 atau 13 sampai dengan dia menjelang dewasa muda hanya memang banyak beberapa riset mengatakan bahwa seribu hari pertama itu adalah masa yang benar-benar golden keemasan jadi kalau disitu stuck gitu ya maka kedepannya juga ada beberapa perilaku yang misalkan berubah terus kemudian perkembangan dan pertumbuhannya juga akan bermasalah seperti itu jadi ada yang disebut kita sebut juga dengan pertumbuhan fisik misalkan dinilai dengan berat badan apakah berat badannya itu pendek atau misalkan ideal seperti itu kemudian berat badan itu misalkan ideal atau tidak gitu ya kemudian tinggi badan apakah dia pendek atau memang dia sesuai dengan tinggi badannya sesuai dengan umurnya kemudian ada yang kita sebut juga dengan lingkar kepala ini contohnya saja kemudian ada perkembangan perkembangan itu berupa lima hal yang pertama adalah berikut ke motorik kasar gerakan otot-otot besar kayak misalkan otot tangan badan kaki kemudian bagaimana cara dia berlari atau misalkan masih kecil bagaimana caranya dia sudah merangkak atau belum berguling misalkan seperti itu kemudian motorik halus kita sebutnya sebagai otot-otot halus bagaimana misalkan anak itu sudah bisa memegang pinsel dengan cara yang baik tidak mematahkan minsel misalkan seperti itu kemudian cara menggunakan sendok atau garpu dengan baik tidak tidak gepetar kemudian tidak kaku atau tidak terlempar dan sebagainya seperti itu kemudian yang ketiga ada yang disebut juga kognitif kognitif itu sebenarnya berhubungan dengan cara anak mendapatkan ilmunya misalkan bagaimana cara dia mendapatkan ilmunya dari sumber-sumbernya dari orang tuanya dari sekelilingnya kemudian bagaimana dia mengingat pengetahuan-pengetahuan yang dapat bagaimana dia sudah mulai bisa memecahkan masalah mulai dari yang ringan misalkan kalau dia jatuh dia harus bagaimana seperti itu kalau misalnya dia kalau misalkan dia mengambil itu atau mendekati hal yang berbahaya dia harus bagaimana bisa seperti itu itu sampai dengan cara dia bisa benar-benar belajar untuk mengambil keputusan yang bisa dilakukan sendiri seperti itu kemudian yang keempat ada cara bicara berapa banyak kosa kata yang sudah dia kuasain kemudian ketika dia berbincang dengan orang misalkan apakah dia mengerti bahasa dari lawan bicara itu maksud dari lawan bicara itu dan bagaimana cara dia memfeedback memahami dan berusaha berbicara balik gitu ya kepada orang lawan bicaranya seperti itu yang terakhir ada interaksi sosial bagaimana respon dia terhadap sekeliling apakah responnya ketika misalkan diajak gitu ya terus matanya itu saling memandang kemudian dia berusaha untuk berkomunikasi dengan baik seperti itu apakah dia sudah dipanggil-panggil misalkan cuek atau tidak tidak peduli di sekelilingnya jadi seperti itu jadi ada beberapa perkembangan yang memang sangat penting untuk anak mulai dari dia berinteraksi sampai dengan dia nanti sekolah misalkan atau dia sudah menjadi remaja atau dewasa muda seperti itu dan bahkan dikatakan bahkan sampai dia dewasa tua dan bahkan sampai tua seperti itu nah bagaimana sih peran orang tua sebenarnya peran orang tua banyak disini saya hanya berikaskan saja nanti mungkin yang tadi ya Pak Jorot bilang 26 step gitu ya apa namanya 26 kegiatan itu menurut saya wah banget saya pengen banget gabung sama sama grupnya gitu Pak kalau diizinkan karena udah lama banget saya gak belajar tentang parenting juga gitu sudah lebih dari 15 tahun mungkin pasti akan banyak ada perubahan-perubahan yang tidak tidak saya pelajariin dulu juga saya termasuk yang mengkaji juga tentang peran ayah ya cuman memang peran ayah ini waktu saya dulu tuh masih banyak yang lebih banyak riset-risetnya dari luar negeri dari Indonesia kalau Indonesia masih jarang waktu saya dulu tapi sekarang pasti saya yakin banyak perkembangannya gitu ya jadi bagaimana peran orang tua yang sangat penting ini untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang pertama adalah rajin stimulasi motorik kasar dan halus nah kemudian ini sebenarnya berhubungan juga dengan penyakit mohon maaf penyakit tanda kutip orang tua zaman sekarang adalah menyerahkan menyerahkan anak kepada lebih ke arah teknologi atau misalkan lebih ke arah orang lain seperti itu untuk membantu mengasuh stimulasi motorik kasar dan halusnya nah tapi sebenarnya ini nanti mungkin saya bisa diminta pacar koreksi lagi karena ilmu saya itu masih sangat agak lama gitu ya bahwa sebenarnya stimulasi motorik kasar dan halus ini lebih berperannya adalah orang tua dibandingkan orang ketiga atau pihak ketiga seperti itu kemudian juga sama untuk melatih kemampuan kognitif anak kemampuan dia berbicara kemudian dia kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain karena biasanya memang pada awal itu dipengaruhi oleh orang tuanya gitu ya jadi tidak menyerahkan anak kepada gadget dengan mudahnya misalkan seperti itu kemudian mencukupi asupan gizi dan nitrusi jadi sebenarnya banyak juga penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa ada beberapa zat gizi yang sangat penting yang dia bisa mempengaruhi perkembangan jadi tumbuh kembang secara fisik dan juga secara otak dan juga secara perilaku memperbaiki kondisi perilaku itu juga sama sebaiknya dicukupi kemudian rutin memeriksakan kesehatan fisik dan mental dulu mungkin kita hanya berpikir bahwa anak itu yang baik adalah sehat fisiknya jadi misalkan apa sih sekal gitu sekal itu kata-kata ototnya kuat seperti itu ya kemudian juga dia aktif bermain dan sebagainya namun sekarang makin kesini kita makin berpikir bahwa kesehatan anak itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental karena nanti kita akan lihat banyak juga sekarang masalah-masalah di anak dan di remaja itu juga berhubungan dengan mental dan kesehatan mental anak di usia 5 tahun ke bawah itu juga sangat berperan kepada kesehatan mental dia nanti ketika remaja dan juga ketika dewasa sampai dengan tua seperti itu jadi ini ada survei dari status gizi Indonesia dari 2019 ke 2022 kami belum mendapatkan yang paling baru ya 2023 atau 2024 jadi ada istilahnya stunting kemudian atau pendek dan pendek kemudian kurang juga berkembang kognitifnya seperti itu kemudian ada wasting atau kurus kemudian ada underweight atau kurang gizi dan overweight malah kegemukan kita lihat memang ada perubahan di apa namanya di stunting misalkan stunting makin menurut menurun angka aja ini ada sebuah perubahan positif tetapi ternyata stunting di Indonesia itu adalah nomor 5 di dunia masih khawatir juga gitu ya sebenarnya kalau kayak gitu nanti generasi kedepannya 20 tahun lagi kita masih kemungkinan masih bisa bergulat juga dengan stunting ini kemudian juga kurus jadi berat badannya kurang ideal di bawah ideal kemudian lebih lagi adalah gizi kurang nah gizi kurang ini sekarang lebih ke arah ke arah dua hal gizi kurangnya sih pakai makro makro itu sendiri sebenarnya sudah jarang ditemukan orang yang anak kecil yang misalkan kurang protein itu sudah jarang ditemukan jadi justru malah sekarang kebalikannya kurang gizi sekarang berada ke arah mikro atau kita sebutnya dengan gizi kecil kayak misalkan mineral vitamin seperti itu asam amino seperti itu kemudian ada yang namanya over weight atau kegemukan kebalikan dari gizi kurangnya jadi anak-anak yang dari kecil sudah diperilaku dengan pola makan yang misalkan kurang baik sehingga ketika dia menjelang lima tahun mulai lima tahun masuk usia kelas satu dan seterusnya dia mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan seperti itu fokus utama kita masih ke arah stunting karena angkanya masih sangat tinggi dan kemudian masih bermasalah di keseluruhan bagian dunia seperti itu kemudian kalau tadi di anak adalah stunting ternyata remaja juga mengalami yang masalahnya gizi juga ya masalah kesehatan dan gizi pada anak remaja ini adalah dari WHO sendiri saya ambil dari tahun 2020 belum ada yang terakhir ternyata 2024 belum ada jadi remaja itu sebenarnya menanggung kurang gizi juga yang pertama ada kurang gizi biasanya dari perilaku orang tua yang mengajarkan bagaimana cara pola makan yang baik seperti itu kemudian satu sisi juga berat badan berlebih jadi ini lebih ke arah orang dewasa juga dewasa juga mengalami ada yang namanya berat badan berlebihan kemudian defisiensi mikronutrian mencakup apa mencakup vitamin kemudian mineral dan kemudian beberapa zat gizi penting lainnya jadi kalau misalkan disini kita lagi adalah contohnya remaja laki masih kondisinya kurus sekali dan juga malah 29 persennya pendek jadi kalau ada 100 orang 29 persennya berteguh pendek kemudian yang menariknya adalah remaja usia 12 sampai 18 tahun mengalami anemia yang kita tahu nih kalau anemia ini kan buat di perempuan kalau dia dalam jangka panjang kan akan mempengaruhi kondisi dia ketika kehamilan seperti itu nanti anaknya juga akan mengalami masalah juga sebagai jahat atau sebagai bayi seperti itu akan mengalami yang namanya kurang gizi begitu jadi memang untuk masalah gizi sebenarnya tidak hanya mencakupi anak-anak bayi tapi sudah mulai ada catatan ke arah aja gitu kemudian untuk mental nah kita berbicara tadi bahwa tidak hanya secara fisik kemudian juga secara perilaku atau mental bahwa anak ini sekarang banyak sekali remaja usia sekitar 10 sampai 17 tahun sudah mengalami berbagai masalah gangguan-gangguan perilaku gitu ya kita sebutnya misalkan anxiety atau kecemasan gitu ya terus kemudian bahkan ada yang sampai mungkin ansos ya kita bilangnya antisosial gitu fobia sosial tidak mau bergaul dengan sekeliling sangat cemas dan sebagainya kemudian sampai mengarah ke depresi gangguan perilaku lainnya mungkin impulsif seperti itu agresif seperti itu kemudian ada PTSD kemudian ada ADHD jadi ini juga sebenarnya sangat berkaitan juga dengan pola otak seperti itu gitu nah ada beberapa hal yang kita pentingkan bahwa sebenarnya nutrisi ini peran nutrisi ini untuk perkembangan otak gitu ya sangat penting di malam sebu hari gitu kalau kita sebenarnya banyak riset-risetnya saya ambil satu aja jadi kita lebih baik dikejar di catch up di tiga tahun pertama walaupun ternyata ada lagi perkembangan bahwa sebenarnya otak itu bisa berkembang terus-menerus gitu ya seperti itu nah ini yang perlu diperhatikan selain ada juga faktor gizi sebenarnya ada juga faktor lain misalnya stres atau misalkan peradangan dan peran nutrisi ini adalah untuk mengatur perkembangan otak dan juga untuk mengatur apa namanya beberapa perilaku mental yang dia justru sebenarnya bisa ke arah sampai ke arah masalah kedewasaan sampai di sini dewasa jadi ini jangka panjang jadi kita ibaratnya adalah menabung kalau kita dari seribu hari pertama sudah menabung ke arah pola pengasuhan yang baik termasuk gizinya maka di dewasa diharapkan dia tidak akan menjadi beban gitu ya kalau bahasa anak sekarang bahasa gengc dalam buahannya seperti itu ada beberapa zat gizi yang sangat penting yang diperlukan oleh anak dalam masa anak anak sampai sebenarnya remaja dan juga dewasa ini sebenarnya umum yang namanya zat besi kemudian ada seng kemudian ada iodium kemudian ada asam folat kita sebutnya dengan B9 kemudian B12 kemudian ada asam lemak asam lemak tidak jenuh ganda seperti itu jadi ini sebenarnya ada banyak riset-risetnya saya coba meringkaskan saja kayak misalnya tadi sudah diberitakan di angka sebelumnya bahwa anak remaja kita terutama perempuan itu sangat mengalami yang namanya anemia nah bisa jadi juga ibunya ketika mengandung mereka itu juga menderita yang namanya anemia seperti itu defisiensi besi kita nyebutnya nah kalau misalkan itu terjadi terus-menerus maka tingkat IQ tingkat intelijensi tingkat daya pikir dan perkembangan kognitifnya juga akan menurun juga sejak masa kecil seperti itu kemudian Seng atau Zing juga sangat penting yang benar-benar yang penting dan dia bisa berfungsi untuk memperbaiki kondisi pada otak kemudian kalau berkepanjangan mulai dari anak-anak balita sampai dengan dia anak sekolah misalkan akan ada perkembangan pertumbuhan pada motorik juga pada pergerakannya nah kemudian contohnya lagi yang lain misalnya asam folat sangat berkembang dengan sistem saraf kita pasti sudah tahu semua ibu-ibu disini bapak-bapak disini kalau misalkan dari janin saja seorang janin sudah kekurangan asam folat maka dia akan bermasalah dengan sistem saraf seperti itu diteruskan lagi misalkan ketika dia seribu hari pertama masih kekurangan juga tidak cukup asam folatnya tidak bisa diperbaiki kemudian sarafnya juga tidak baik dan ada penurunan fungsi otak kemudian fungsi pergerakan kemudian juga fungsi berpikir seperti itu jadi banyak sekali salah satunya adalah kita asam lemak tidak jenuh ganda yang diunamakan adalah DHA dan EPA kita kenal DHA dan EPA itu banyak di minyak ikan kalau misalkan kita berbicara ini khusus untuk perkembangan otak dan juga perkembangan pertumbuhan otak seperti itu kalau misalkan tidak seing bang maka akan terjadi banyak-banyak masalah misalkan dari proses mengingat kemudian dari proses mengelihat kemudian dari juga dari dari perkembangan syarafnya gitu nah ketika kita misalnya kita membahas stunting stunting terjadi karena kondisi gagal pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi yang kronis jangka panjang terutama pada seribu hari pertama jadi contoh-contohnya adalah pertumbuhannya sangat lambat biasanya pendek dibanding rata-rata jadi ini kebanyakan mungkin kalau di kota kita terlalu banyak lihat ya tapi kalau di daerah banyak sekali kita perlihatkan bahwa yang namanya stunting ini masih tinggi jadi ciri-cirinya teman sebayanya sudah menjulang tinggi gitu ya dia masih dia masih gitu-gitu aja tingginya ya kemudian wajah itu kayak kelihatan agak imut-imut tapi bukan imut-imut yang baik gitu ya bukan imut-imut yang sehat tapi sebenarnya itu adalah kondisi kekurangan ya kemudian pertumbuhan gigi yang terlambat kemudian memori belajar dan fokus buruk jadi misalnya anak usia 3 tahun mereka sama-sama 3 tahun terus kemudian 3 tahun salah satunya misalkan salah satu anak sudah bisa mengkancing baju sendiri atau sudah bisa makan sendiri dengan lancar tapi anak yang stunting sama sekali dia blank dia bengong dia tidak bisa mengkancing baju dia tidak bisa memasang apa namanya memasang sepatu misalkan seperti itu imun tubuh sangat lemas sehingga mudah sakit biasanya mudah sekali terkena infeksi misalnya diare kemudian batuk kita sebut juga dengan ispa dan sebagainya nah kemudian berkembang di usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam dan kurang atau tidak percaya diri bisa jadi karena juga kondisi fisiknya yang tadi kemudian yang lambat pertubuhannya dibandingkan teman-temannya kemudian juga lambat dari segi IQ dari segi belajarnya seperti itu nah walaupun tanda-tanda fisik biasanya berpahal terlihat sekitar berusia 2 tahun pada dasarnya kita tidak tidak usah menunggu sampai usia 2 tahun gitu ya karena kalau nunggu usia 2 tahun nanti udah keburu telat seperti itu kita mengatakannya jadi sebelum usia 2 tahun ini kita memperbaiki kondisi gizi dan juga apa namanya kondisi gizi melihat perkembangannya seperti itu perkembangan pertumbuhannya kemudian jangan lupa pengasuhan juga karena pengasuhan juga sangat sangat apa namanya pola pengasuhan ibu dan bapak sangat kepengaruh kepada perilaku gizi dari anaknya jadi sewaktu saya pribadi belajar tentang perilaku perilaku gizi perilaku manusia bahwa yang namanya tadi seperti yang Pak Jaro katakan bahwa pengasuhan itu memang yang penting adalah ada ibu dan ada bapak karena saling support saling mendukung jadi kalau misalkan ibunya bapaknya berkurang dari segi pendidikan gizinya ibunya akan menambahkan seperti itu jadi saling lengkapi sebenarnya sehingga anak yang bisa stunting ini bisa dicegah ibarat seperti itu kemudian bagaimana solusi membantu mencegah masalah gizi mulai dari anak sampai dengan remaja dan dewasa muda yang pertama kami dari KK mempunyai satu suplemen yang namanya super green food super green food ini terdiri dari 15 vitamin dan 12 mineral kemudian juga ada beberapa antioksidannya juga kemudian ada beberapa asam amino yang namanya juga seperti itu kalau dilihat disini super green food ini terdiri dari dua alga tidak mengandung usur hewani sama sekali memang hanya dari dua alga yang pertama adalah dari chlorella sorokiniana dan kemudian dari alganya adalah spirulina platensis juga nah kemudian ada beberapa vitamin yang tadi kita sebenarnya kita bahas di depan untuk menambahkan dan sebenarnya kalau untuk kita mengejar ketertinggalan atau bahkan kita untuk meng-catch up untuk mengejar supaya anak sehat sebenarnya dalam beberapa beberapa literasi atau literatur itu tidak dipermasalahkan yang namanya suplementasi atau penambahan bahkan untuk untuk kasus-kasus yang memang dia kurang gizi berat suplementasi itu perlu banget untuk ditambahkan untuk mengejar ketertinggalan seperti itu nah vitamin yang ada di super green food ini contohnya ada vitamin A provitamin A kemudian B kompleks termangkuk juga ada asam folatnya kemudian ada asam pantotenat biotin niacin kolin dan nosito kalau misalkan tadi kita kaitkan dengan beberapa ada satu lembaran riset tadi itu adalah vitamin-tamin yang memang dibutuh untuk perkembangan anak seperti itu kemudian untuk yang mineralnya ada kalium kasium magnesium zat besi yang kita tahu tadi bahwa kekurangan zat besi mulai dari anak kecil kemudian sampai dia remaja sekolah kemudian sampai dia dewasa itu juga sangat berpengaruh kepada intelijensianya seperti itu kemudian daya pikirnya kemudian juga untuk nanti kalau dia perempuan itu akan pengaruh terhadap anaknya lagi berikutnya seperti itu kemudian tadi juga zinc untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya kemudian yang lainnya juga sama kayak misalnya apa namanya kromium untuk membantu apa namanya peningkatan kestabilan berat badannya misalkan seperti itu atau misalkan magnesium untuk kesehatan kesehatan sarafnya kesehatan ototnya seperti itu nah kemudian sebenarnya super green food ini adalah bisa dikonsumsi oleh semua umur tidak hanya tidak hanya dia misalnya balita ya gitu kemudian biasa juga untuk remaja kemudian dewasa kemudian lansia bahkan ibu hamil dan menyusui dan untuk super green food ini boleh dikonsumsi mulai anak-anak MPAC jadi bisa menjadi teman bagi MPAC seperti itu nanti hanya dosisnya berbeda ya untuk MPAC sampai dengan untuk beberapa tahun anak umurnya ya kemudian untuk di beberapa kasus sendiri kita super green food ini benar-benar ditambahkan untuk anak-anak yang memang bermasalah dengan kondisi gizinya seperti itu untuk jaminan untuk halnya ada kemudian juga ini ada nomor pomnya juga termasuk dalam suplemen internasional seperti itu karena berasal dari Taiwan untuk manfaat super green food ini dalam masa pertumbuhan anak apa saja pertama mencukupi kebutuhan isi harian anak dengan 15 vitamin mineral kemudian asam amino ada mRNA dan DNA juga membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak membantu meningkatkan daya tenang tubuh karena kan anak ini kan biasanya anak masuk dalam golongan rentan terkena penyakit dan infeksi jadi membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhindar dari penyakit infeksi kemudian membantu menjaga kesehatan pencernaan karena pencernaan ini sangat bergantung kepada kita mengatakan pencernaan adalah otak kedua kita seperti itu dan banyak penelitian terakhir mengatakan bahwa pencernaan yang sehat itu akan membuat anak menjadi lebih aktif kemudian secara intelijensinya juga lebih cerdas seperti itu kemudian secara sosial juga akan terbantu untuk mengurangi masalah-masalah gangguan sosial misalkan yang pencemas seperti itu kemudian meningkatkan bakteri baik pada usus batu cegah anemia atau kurang darah pada anak dan juga remaja kemudian membantu meningkatkan regenerasi sel dan memberi kesehatan mata kita tahu kan sekarang sangat berhubungan dengan gadget dan bagaimana di super grid ini terdapat dua zat untuk kesehatan mata yaitu ada luteid kemudian ada zeaxantin dan juga sebenarnya ada gel agama linoleic acid yang juga bagus untuk kesehatan mata seperti itu terus kemudian kita tidak hanya berbicara tentang saat manusia menjadi seorang bayi kita juga berbicara bagaimana ketika manusia itu menjadi janin kemudian berarti pada ibu hamil dan menyusui untuk apa sih super green food manfaatnya untuk ibu hamil dan menyusui bantu kecukupan gizi karena bagaimanapun juga biasanya nih kalau kita misalkan ke posyandu ibu-ibu ke posyandu pasti nanti ibu-ibu akan diberikan suplementasi juga nah ini kita bisa bantu juga dengan super green food karena mengandung juga yang namanya tetap 15 vitamin 12 mineral kemudian ada yang kita sebut namanya faktor tumbuh chlorella bantu untuk regenerasi sel supaya lebih sehat lagi lebih baik lagi kemudian membantu menjaga kesehatan janin mencegah ibu hamil dan menyusui dari anemia kalau kita lihat ini angka ibu hamil anemia juga berat juga ya bahkan kalau misalkan ibu hamil terus anemia gitu dia akan susah untuk melahirkan dan bahkan bisa mengalami pendarahan atau bahkan pada beberapa kasus selain anak yang menjadi rentan perkembangan otaknya sang ibu juga bisa beresiko kematian seperti itu kemudian membantu meningkatkan kualitas gizi asinya itu sendiri karena ada penambahan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk bayi kemudian menjaga daya tahan tubuh dan membantu meningkatkan regenerasi sel tubuh bagaimana jika misalkan anak atau ibu hamil atau menyusui pengen banget mengkonsumsi super green food yang pertama misalnya untuk ibu hamil dan menyusui dibagi 3 kali pemberian atau kita sebutnya 3 kali 5 3 kali 5 tablet per hari itu dikonsumsinya 2 jam 2 jam setelah makan memang super green food ini akan lebih baik dikonsumsi dalam keadaan menurut kosong supaya tingkat penyerapannya lebih baik lagi kemudian untuk anak-anak anak-anak itu sekitar 3-5 tablet nah namun untuk anak-anak yang masih MPAC yang dia baru mengenal makanan kita bisa berikan dia 1 tablet yang kemudian digrus halus gitu ya dicampur dengan makanannya seperti itu anak-anak itu juga sama boleh dicampur dengan makannya atau dibuat seperti halus seperti puyar kemudian dikonsumsi 2-1 jam atau 2 jam setelah makan kemudian bagaimana kalau anak tersebut sedang lagi tidak enak badan atau sedang lagi sakit bisa ditingkatkan dosisnya jadi 5-10 tablet per hari 2 jam setelah makan dan apa namanya kita sebenarnya sudah banyak ada juga beberapa kasus untuk peningkatan berat badan bagi anak dan anak ketika diberikan super green food ini ada satu satu zat di dalam tubuh kita yang disebut juga dengan leptin gitu ya nah itu jadi leptinnya jadi bisa terkontrol si anak menjadi nafsu makan kemudian untuk berat badannya bertambah seperti itu nah kemudian vitayang omega 3 untuk kandungannya kita betul soft gel ini juga ada pomnya jaminannya kemudian ada jaminan halalnya juga untuk per soft gelnya itu mengandung 500 miligram minyak ikan dengan kandungan epanya 200 miligram dan kemudian DHA nya 150 miligram jadi untuk satu soft gelnya sendiri konsentrasi epa DNA nya itu sebanyak 70% kemudian rasionya termasuk kecuk tinggi ya jadi 200 ke 150 ada 3 banding 2 dan kalau dulu misalnya cuma 2 banding 1 tapi sekarang penelitian terakhir ada 3 banding 2 kemudian minyak ikannya di ekstrak dari ikan kecil jadi dari ikan sarden dan dari ikan ankovi jadi kita tidak mengambil ekstrak ikan besar kita ambil ekstrak ikan yang kecil-kecil kemudian diambilnya memang khususnya ke arah EPA dan DHA nya nah ini terbilang cukup tinggi konsentrasi EPA dan DHA nya 70% dan ini juga kita bisa berikan pada anak yang mulai usia 1 tahun karena memang apa namanya kalau masih usia-usia bayi atau MPAC di awal-awal biasanya akan terpenuhi dari asinya ibu itu tapi kalau sudah sekitar 1 tahun mulai 1 tahun lebih baik bisa kita tambahkan suplementasi seperti itu sebenarnya kalau tadi dikatakan bahwa banyak anak minyak ikan saya juga sebenarnya anak minyak ikan dari kecil dari umur 1 tahun sampai besar saya masih minum minyak ikan karena memang menurut ibu saya minyak ikan penting banget buat kecerdasan seperti itu hanya dulu sama dulu belum kekeke juga karena 40 tahun yang lalu apa sih manfaat dari omega 3 untuk yang berupa EPA dan EHA untuk anak-anak dan juga untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui untuk perkembangan kognitif untuk anak-anak kemudian perkembangan sistem syaraf yang sehat meningkatkan daya tahan tubuh kemudian menjaga kesehatan ketajaman penglihatan jadi kalau dari kecil anak ini sudah dia penglihatannya baik kemudian nanti ke depannya dia akan sedikit berkacamata atau bahkan tidak berkacamata kemudian nanti ketika dia dewasa mudanya dia akan lama juga untuk urusan memakai kacamata tua seperti itu kemudian meningkatkan kualitas tidur ternyata DHA ini untuk anak kecil sangat meningkatkan kualitas tidurnya jadi dia jadi cepat tidur anak kecil ini kan butuh tidur yang berkualitas seperti itu untuk perkembangan otaknya ya kemudian menjaga kesehatan kulit dan juga untuk anak-anak yang dia punya masalah dengan kulit kesehatan kulit misalnya otoimun ya otoimun pada kulit gitu untuk anak-anak misalkan dia mengalami gejala eksim seperti itu itu sangat baik juga untuk DHA-nya terhadap kesehatan kulit anak kemudian mengurangi resiko dan gejala asma jadi ini sebenarnya ada juga beberapa penelitian bahwa ibu hamil yang dia rutin konsumsi minyak ikan gitu ya kemudian nanti untuk anaknya gitu anaknya rendah risiko dan gejala asma kejadian asma seperti itu menjaga dan memperbaiki kondisi mood dulu kita mengatakan bahwa kondisi suasana hati ini tidak berhubungan dengan minyak ikan tapi ternyata ada banyak sekali sekarang penelitian bahwa yang namanya minyak ikan itu mempengaruhi kesehatan otak sehingga kesehatan syaraf sehingga kondisi suasana hati itu bisa dibantu diperbaiki seperti itu nah ada lagi yang yang menariknya adalah di beberapa kasus minyak ikan ini suplementasi minyak ikan ini sangat membantu memperbaiki kondisi beberapa masalah mental misalnya ADHD seperti itu sehingga anak menjadi fokus kemudian merangsang kesehatan rambut dan kuku jadi dengan minyak ikan ini yang rajin dikonsumsi atau makan-makanan yang mengandung omega 3 kondisi rambut dan kuku anak itu akan menjadi sehat tidak gampang rontok tidak gampang kukunya pecah dan kukunya menjadi terlihat tampak segar bagaimana kalau misalnya sebenarnya yang paling baik adalah tetap berasal dari makanan suplementasi adalah tambahan tambahan untuk melengkapi seperti itu nah untuk anak-anak usia 1 sampai dengan 3 tahun seminggu itu 3 kali jadi masing-masing ada satu soft gel boleh dibuka soft gelnya kemudian dituang ke dalam langsung ke mulut atau misalkan ke dalam sendok dulu ke sendok baru di ke mulut seperti itu atau boleh kalau dia sudah bisa menelan bisa langsung menelan begitu kemudian anak-anak usia 4 sampai 12 tahun itu satu minggu itu ada 4 soft gel untuk remaja satu soft gel per hari kemudian ibu hamil dan menyusu itu sehari dua soft gel satu-satu misalnya nah akan sangat baik untuk omega 3 atau minyak ikan itu dikonsumsi itu pada saat makan atau pada saat langsung setelah makan karena dia juga akan membantu untuk berinteraksi dengan makanan yang dimakan terutama kalau misalkan makanan kita mengandung lemak sehat seperti itu jadi memang baiknya dikonsumsi saat dan langsung setelah makan yang perlu menjadi perhatian adalah jika seorang anak itu punya alergi produk laut kayak misalkan dia alergi ikan dan sebagainya perlu diperhatikan apakah minyak ikan ini nanti akan meningkatkan alergi atau tidak kalau misalkan meningkatkan alergi memang sebaiknya tidak dikonsumsi seperti itu kalau misalkan untuk ada orang dengan misalnya ibu menyusui misalnya lagi dia mengkonsumsi obat pengencer darah atau misalkan dia akan mengalami operasi misalnya seperti itu dikonsultasikan dengan dokter atau misalnya biasanya kita tidak memberikan dulu dalam waktu maksimal satu minggu misalkan supaya nanti operasinya tidak mengalami pendarahan karena memang sifatnya ada yang mengincarkan darah kemudian kalau misalkan dia minum pengencer darah jadi diberikan jarak yang sangat panjang misalkan 4 jam atau 8 jam dengan obat pengencer darahnya nah bagaimana kebutuhan harian total DHA dan omega 3 pada anak-anak jadi 1 sampai 3 tahun 700 mg per hari kemudian 4 sampai 8 900 mg per hari kemudian 9 sampai 13 tahun 1000 sampai 1200 mg per hari jadi sebenarnya selain dari suplemen kita lebih juga meningkatkan bagaimana caranya anak ini makan makanan yang mengandung omega 3 contohnya misalnya berbagai jenis ikan jadi ikan sarden ikan teri kemudian ikan salmon kemudian ikan kembung misalkan atau pada tumbuh-tumbuhan misalnya minyak zaitun kemudian kacang-kacangan seperti itu banyak sekali beberapa sayuran juga jadi antara kombinasi dengan makanan dengan suplementasi begitu nah ini ada beberapa manfaat dari asam lemak yang tidak jenduganda manfaatnya buat anak-anak jadi buat anak-anak ini misalnya bisa sebagai anti peradangan misalnya ya kalau misalkan anak itu punya masalah dengan autoimun kemudian juga ini juga ternyata kalau anak kecil rajin untuk konsumsi apa namanya asam lemak tidak juga ada dalam bentuk misalkan omega 3 seperti itu nanti ke depannya dia akan berisiko rendah untuk masalah dengan kesehatannya misalkan masalah penyakit jantung seperti itu kemudian juga masalah penyakit kronis lainnya misalkan punya masalah dengan syaraf atau kegemukan atau diabetes seperti itu jadi memang posisinya untuk kesehatan fisik juga sangat baik sekali yang namanya omega 3 ini kemudian ini juga ada juga jadi omega 3 ini baik berupa ala atau misalnya untuk DHA juga gitu ya ini juga sangat baik untuk semua tahapan umur manusia mulai dari dia bayi sampai dengan dia dewasa jadi kalau untuk anak-anak selain dia untuk syaraf-syaraf yang ada di otak gitu ya kemampuan syarafnya kemudian juga ternyata ke depannya bisa membantu untuk menurunkan kejadian yang namanya demensia atau Alzheimer kayak kita bilangnya apa sih pelupa gitu ya kemudian juga pada kasus-kasus tertentu misalkan untuk yang anak kecil atau misalkan orang tua atau remaja yang dia sudah mengalami masalah dengan gangguan gangguan perilaku misalnya depresi tadi ya depresi mayor atau misalkan bipolar bisa dibantu dengan konsumsi asam lemak omega 3 ini seperti itu karena yang kita incar adalah manfaat dari DHA-nya seperti itu kemudian untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan juga apa namanya kesehatan syaraf lainnya ternyata DHA juga memang sangat penting untuk membangun membran-membran yang ada di otak gitu terus kemudian ini juga ada yang perkembangan apa namanya pentingnya perkembangan dari kesehatan dari omega 3 dan omega 6 juga untuk lagi-lagi untuk perkembangan otak seperti itu ya nah ini mulai dari yang dari dia apa namanya dari dia kecil ya kemudian juga ada potensi bahwa ketika anak-anak itu dari kecil misalkan sudah rajin minum omega 3 gitu maka beberapa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi perkembangan neurodevelopmental gitu ya perkembangan itu kayak misalkan autism atau misalkan hyperaktif atau skizofrenia dan sebagainya itu bisa dikurangi kejadiannya seperti itu terima kasih saya kembalikan kepada Pak Yus atau Pak Jarod ya boleh Pak Jus dulu oke baik Bu Aci jadi teman-teman semua sudah kita dengarkan tadi pemaparan Bu Aci thank you Bu Aci ya jadi sudah cukup lengkap ya dari mulai tadi secara gizinya ya gambarannya sampai jadi kita fokus tadi mengenai mencukupi mikronutrisinya mikronutrisinya mikronutrisi dari super green food di samping daripada makronutrisi karbohidrat dan lain daripada segi makanan yang disediakan oleh orang tuanya mikronutrisi harus dilengkapi kemudian juga tadi ada omega 3 omega 6 itu di vitayang omega 3 kita ya Bu Aci oke baik kalau gitu saya lanjut aja Pak Jarod langsung ya silahkan jadi teman-teman kita sebenarnya sudah boleh masuk di sesi tanya jawab ya karena belum ada pertanyaan jadi Pak Jos akan sampaikan dulu dari sisi tambahan dari sisi nutrisi suplemen ya jadi teman-teman boleh silahkan kalau mau pertanyaan ditulis selesai ini kita bisa masuk tanya jawab ya silahkan Pak Jos oke baik Bapak Ibu tadi saya lihat banyak sekali Pak Serta juga yang masih baru ya ini kalau saya lihat baru berkenal dengan nama-nama baru ini jadi mungkin ada yang belum kenal juga mengenai KK Indonesia nah KK Indonesia sendiri adalah partner daripada komunitas PHS yang didirikan oleh Pak Jarod juga dan kita sama-sama mengembangkan dari segi nutrisinya ya nutrisi kita semua dari herbal semua ya jadi banyaknya adalah dari tumbuh-tumbuhan ya ataupun secara organik begitu nah KK Indonesia sendiri didirikan di tahun 1999 8 Januari 1999 dan saat ini sudah berusia 25 tahun baru kemarin ulang tahun di Bangkok ya sama-sama Pak Jarod juga ke sana dan saat ini ada lebih dari 40 kota di Indonesia yang untuk mensuplai seluruh distribusi produk yang dibutuhkan oleh pahal konsumen selama 25 tahun ini dibangun jaringan untuk mendistribusikan produk di lebih dari 40 kota kemudian secara produk KK Indonesia sendiri memiliki lebih dari 80 produk ya terbagi dalam 5 kategori ada produk kesehatan umum produk minuman produk kecantikan produk perawatan diri dan produk kesehatan alami yang tadi disampaikan oleh Bu Aci itu beberapa produk saja ada 2 produk tadi yang kita bahas ya untuk anak-anak khususnya yaitu SGF Super Green Food dan Omega 3 nah Bapak Ibu kalau kita lihat disini mengenai faktor kesehatan fisik ya ini kalau yang saya mau bahas sedikit tadi kalau kita bahas tadi kan banyak faktor tuh yang tadi dia faktor lingkungan dan sebagainya pengasuhan juga nah khususnya dalam pengasuhan kita lebih fokus kepada bagaimana membangun supaya kesehatan fisiknya dan pertumbuhan dan kecerdasan anak itu bisa berpengaruh bukan hanya fisik sebenarnya ada pertumbuhan mental dan sebagainya kan ya secara emosional dan sebagainya tapi itu nanti mungkin sesi Pak Jarot yang akan lebih detail tuh nanti untuk menjelaskan mengenai secara emosionalnya bagaimana untuk secara mentalnya nah saya akan lebih banyak menambahkan yang tadi Bu Aci sampaikan mengenai kesehatan fisik nah yang saya fokuskan adalah pertama kita harus lebih arahkan mengenai aktivitas fisik anak itu sendiri ya jadi bagaimana kita saat mengasuh itu melihat perkembangan ya aktivitasnya ada enggak cukup enggak gitu kalau memang dia kurang harus bisa kita arahkan supaya lebih sesuai proporsionalnya aktivitas fisiknya mendukung untuk pertumbuhannya kedua tentunya pola makan ya pola makannya sudah kita biasakan dari kecil ya untuk pola makan yang sehat tentunya ya pola makan sehat seperti tadi Pak Jarot bilang dari awal tidak ada MSG betul ya Pak Jarot ya itu sudah salah satu pola makan jadi tidak ada perasa nah itu sudah salah satu pola makan dan itu akan terus berlanjut sampai nanti anak ini mempunyai anak lagi turun-temurun ya sama seperti yang kita lakukan juga Pak ya di rumah juga tidak ada vetsin ya sudah seperti itu jadi itu adalah pola dari kecil anak-anak kita juga latih sudah ajarkan diasuh bawa pola makan yang sehat dari awal kemudian sayur ya banyak serat itu adalah salah satu tentunya nutrisi-nutrisi yang di luar nutrisi yang tadi ya serat itu sangat penting jadi supaya apa supaya lancar BAB karena kalau mangpet ya sering konstipasi itu otomatis jadi mengganggu kesehatannya kesehatan fisiknya jadi gak nyaman kemudian juga toksin-toksin gak keluar akhirnya menghambat pertumbuhannya ya jadi pola makan sehat itu Bapak Ibu sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita dari kitanya sendiri kitanya harus praktekan kemudian anak-anak ngikutin ya dan ini sudah kami lakukan juga kepada dua anak saya juga ya anak saya perempuan dua dan lucu-lucu ya anak saya mungkin satu sudah Pak Jarod suka ketemu namanya Floren tapi kakaknya belum ketemu ya kakaknya itu sudah 30-an tahun sudah hampir 40 tahun juga ya anak saya itu ya kelahiran 86 sekarang 38 artinya jadi memang Bapak Ibu tak terasa ya apa namanya pertumbuhan perkembangan anak kita sekarang sudah akan menjelang punya anak lagi begitu nah Bapak Ibu pola makan penting kemudian yang ketiga kecukupan nutrisi jadi bukan hanya tadi polanya saja tetapi juga nutrisi-nutrisinya sangat penting untuk kita perhatikan ya terutama kecukupan tadi makronutrisi maupun mikronutrisi ya kemudian juga tadi ada tambahan dari omega 3 ya itu yang sangat memerlukan perhatian kita tambahan informasi ini adalah untuk Bapak Ibu bisa menambah wawasannya dan yang keempat dengan era sekarang Bapak Ibu ini penting harus mengendalikan radiasi gadget Bapak Ibu zaman dulu waktu saya tidak ada tuh hal yang ini kalau pola makan nutrisi ya tapi pada saat sekarang apalagi dengan dunia digital kita harus pentingkan sekali bagaimana mengatur untuk pemakaian gadget ya karena kalau enggak nanti terdampaklah radiasi yang tidak terlihat tapi efeknya sangat berbahaya untuk para anak-anak kita tentunya ya jadi ini empat poin ini yang mau saya bahas dan tentunya saya langsung nanti memperkenalkan produk-produk tadi sudah Bu Aci sampaikan mengenai suplemen untuk kecerdasan anak ada dua dua produk yaitu super green food yang isinya 15 vitamin 12 mineral 18 asam amino lengkap sekali ya ada piparsnya juga lalu ada vita yang omega 3 yang mempunyai kelebihan yaitu kandungan EPA DHA-nya itu 70% konsentratnya ya dibanding dengan fish oil-nya karena banyak di luar sana omega 3 yang dipasarkan itu kandungan EPA DHA-nya tidak sampai 70% kebanyakan sih 30% 40% begitu dan efektifitasnya rendah ya kurang kurang efektif jadi yang efektif itu adalah 70% minimal 70% ke atas nah kalau EPA DHA yang ada di vita yang omega 3 ini adalah 350 ya dibanding dengan 500 mg dari minyak ikan itu sendiri jadi Bapak Ibu kelebihan dari vita yang omega 3 adalah konsentratnya tinggi untuk EPA DHA terutama untuk kecerdasan anak nah berapa sih harga produknya ini Bapak Ibu nah produk ini ada kalau harga satuannya ini di 230 ribu untuk super green food vita yang omega 3 di 150 ribu tapi kalau paket itu ada spesial price nah sebelumnya saya mau putarkan satu video yang mana ini ada mitra kita yaitu Ibu Dini yang punya anak ini anak keberapa ya anak ketiga kalau nggak salah ya Dini ini namanya Meka lucu sekali ya ini satu tahun lebih hampir dua tahun dia sangat suka super green food kenapa? karena sejak hamil Dini sudah minum ini saya nggak tahu Dini ada hadir nggak ya saya akan putarkan videonya dikasih nggak mau ya dia mau ambil sendiri nah ini kalau Bu Aci tadi bilang lima ya Bu Aci udah kayak makan kacang aja Meka jadi sudah seperti makan kacang itu makan super green food Bapak Ibu ya sudah lihat tadi dia nggak mau permen maunya ini super green food ini atau kalau Dini ada kecerdasan anak ini juga luar biasa saya dengar dari ibunya ya perkembangannya karena sudah mengenal super green food sejak di dalam kandungan banyak sih ada di sini juga ada Bu Dwi ya Bu Dwi juga Bu Dwi Arianti ini salah satu yang hadir di sini juga putranya ada berapa empat atau lima dan juga konsumsi super green food sejak kehamilan ya baik apakah ada Bu Dwi di sini halo Bu Dwi oh di mute ya Pak Pak Jarot ya peserta ya oke nggak apa-apa kalau peserta di mute ya oke nggak apa-apa baik kita lanjut nah Bapak Ibu untuk super green food ya paketnya kalau tadi beli satuan 230 ribu dengan 150 ribu tapi kalau beli paket Bapak Ibu ada paket hemat ya untuk satu super green food satu omega itu ini kalau super green food isinya 150 tablet dan omega 3 isinya 30 gel ya soft gel ini harga spesial paket anak sehat dan cerdas 320 ribu untuk satu super green food dan satu omega 3 ya ini paket spesial harusnya kan ini 380 ribu tapi ini diskon jadi 320 ribu untuk paket hematnya jadi kalau Bapak Ibu yang mau untuk order silahkan nanti menghubungi pengundang Anda ya pengundang Anda siapa yang mengundang Anda silahkan menghubungi untuk pemasanan produknya oke satu super green food satu omega 3 itu 200 ini 150 tablet yang super green food yang omega 3 30 itu 320 ribu nah Bapak Ibu satu hal yang saya mau sampaikan disini untuk gadget ya nah kalau kita melihat disini banyak sekali artikel-artikel mengampaikan bahwa ini ada satu dokter dari Universitas Columbia menyatakan bahwa otak anak menyerap lebih banyak radiasi dibandingkan orang dewasa sebab tulang tengkorak anak lebih tipis dan lunak dibandingkan orang dewasa kita lihat di samping ini gambar Bapak Ibu penetrasi daripada gelombang radiasi pada anak-anak disini ada 5 year old jadi anak yang usia 5 tahun ya skulnya itu ketebalan daripada otaknya itu hanya 0,5 milimeter jadi dia akan masuk penetrasi disi gelombang radiasi hampir setengahnya itu yang lihat Bapak Ibu yang merahnya itu nah kalau untuk anak yang 10 tahun gelombang radiasinya itu akan masuk lebih kurang dari setengah ya karena ketebalannya sudah mulai 1 milimeter nah kalau untuk adult ya untuk orang dewasa ketebalan daripada skul atau tengkoraknya adalah 2 milimeter makanya masuk ke gelombang radiasinya itu gak seperempatnya tapi kalau seperempat ini pun kalau sering masuk ya otomatis jadi masalah juga nah sekarang kalau kita kembali ke anak-anak ini kalau kita lihat anak umur 5 tahun 10 tahun ini penetrasinya sudah hampir setengah Bapak Ibu jadi memang ini dampaknya akan sangat lebih berbahaya daripada orang dewasa yang menghadap memakai gadget nah sekarang kalau kita lihat anak-anak banyak sekali yang bermasalah ya ini kalau kita lihat ini ada yang lagi tidur pun air matanya keluar air mata darah Bapak Ibu ya ini ada videonya mungkin karena waktu saya mau persingkat ini sebenarnya ada videonya dan ini di Wadas ya di Kerawang ini kita ada satu kesaksian lagi tidur pun air mata keluar itu pun darah ya ini juga nih ini singkat ini ini kalau kita lihat ya tidak bisa turun tidak bisa turun matanya berapa lama dia main HP Pak ini gara-gara main HP jadi seperti ini matanya pun saraf-saraf matanya melemah Bapak Ibu ini di peserta kita semas kemasalah ya ini Bapak Ibu kalau kita lihat gaya hidup anak-anak sekarang ini semua sudah pegang gadget anak umur 2 tahun 3 tahun sudah supaya mungkin dikasih gadget gitu ya atau diputarkan film Youtube dan sebagainya jadi memang ini semua memancarkan radiasi Bapak Ibu nah tapi kalau nggak pakai gimana ya ini banyak sekarang itu memang sendiri satu kebutuhan ya nah harusnya dicegah Bapak Ibu ya itu kita punya dari salah satu podo KK ya itu adalah KK Life Force dengan teknologi di Amerika ini mengandung energi skalar nah energi skalar ini energi yang terbentuk karena interaksi gelombang-gelombang elektromagnetik di alam yang dipancarkan berlawanan sehingga tidak memiliki panjang gelombang dan ini tetap memiliki medan energi jadi aman untuk semua usia termasuk anak kecil bahkan bayi pun bisa ibu hamil pun bisa lansia pun bisa yang pasang ring yang pun bisa nah bentuknya bentuknya macam-macam Bapak Ibu warna-warni juga ada ya dan saatnya apa energi skalar ini yang pertama adalah mengurangi meredam dari efek samping frekuensi gelombang elektromagnetik yang radiasi tadi dan kemudian meningkatkan energi sel supaya sel-selnya itu tidak melemah karena adanya radiasi itu kemudian meningkatkan energi kovalen hidrogen pada DNA mencegah mutasi DNA sel juga ya meningkatkan permeabilitas dinding sel sehingga zat gizi yang tadi minum super green food minum omega tiga itu zat gizinya lebih mudah diserapnya dengan adanya KK Life Force ini selain meredam dari radiasi lalu meningkatkan sistem detoks membantu sirkulasi darah meningkatkan fokus dari mental otak menyeimbangkan medan energi sel-sel otak sehingga kecerdasan pun nanti akan bisa lebih terbantu meredam stres membuat tidur lebih nyenyak dan mencegah pembentukan kanker jadi ini juga selain untuk anak-anak pun bisa untuk para orang tuanya juga tentunya nah ini kelebihan dibanding yang bentuk lain energinya kan mungkin ada yang ion bentuk ada infrared ini adalah lalu untuk anak-anak itu gelombangnya adalah dua gelombang yang mengisi energi lalu kekuatan gelombangnya mengisi ruangan kemudian mengisi gelombang perantara bisa mengisi benda juga jadi dia bisa berpindah energinya bisa berpindah kapasitas perlindungan radiasi pun sampai tingkat DNA kemudian reaksi bagi tubuh akan cepat langsung bisa bereaksinya dibanding dengan produk-produk yang lain nah kemudian kalau lihat hasil pengetesan Bapak Ibu bisa lihat di sini ini dari pengetesan untuk wifi kita lihat awalnya kita deketin dengan alat text radiasi ya Bapak Ibu kalau kege-life force kege-life force dia langsung meredam radiasinya kalau kege-life force dia akan naik lagi berterang jauh kaki ya kelihatan ya ini berhubungan dengan laptop tinggi radiasi bisa meredam seperti itu Bapak Ibu nah untuk anti-radiasi dari KK life force ini harga normalnya adalah 1,6 juta Bapak Ibu tapi pakai sekali untuk selamanya asal jangan hilang ya si serat karbannya itu dan ini bentuknya macam-macam Bapak Ibu kalau saya lihat di sini untuk para milenial anak-anak ini bisa kita pakai ada beberapa model yang model clover ada bentuk gelang juga warnanya hitam atau milenial black milenial ya harga normal 1,6 juta tapi ada harga spesial untuk Bapak Ibu yang belum menjadi member KK bisa mendapatkan free juga ya member KK yaitu harganya berapa Bapak Ibu spesial untuk acara kita malam ini bisa kita berikan kalau beli 1 piece harganya jadi 1,3 ya itu sudah termasuk free member KK Indonesia dan kalau beli 2 piece ya boleh kombinasi gelang dengan Leontin atau dua-duanya Leontin ada paket-paketnya nanti sesuai dengan tanyakan ke pengundang Bapak Ibu kalau beli 2 piece itu 2.150.000 jadi kalau harga normal 1,6 ya spesial diskon Bapak Ibu untuk 1 piece itu 1,3 plus sudah free member KK jadi Bapak Ibu dengan menjadi member KK akan mendapat diskon 10-40% untuk pembelian 80 produk kita ya untuk produk kesehatan yang dimakan maupun untuk yang kesehatan alami yang lainnya ya produk perawatan kulit yang lainnya pun dapat diskon 10-40% jadi Bapak Ibu tetap ini ini untuk anti-radiasi yang tadi gadget itu tadi kalau kita memang tidak bisa membatasi yaudah kita pakai ikan saja ke anak-anak kita ya oke baik itu yang mungkin saya mau sampaikan selanjutnya saya kembali ke Pak Jarot untuk tanya jawab mungkin Pak silahkan terima kasih oke sudah mulai ada beberapa pertanyaan saya baca aja ya sekali lagi teman-teman yang mau nanya ke saya nanti saya akan bikin event yang lain lebih ke arah pengasuhannya ya parentingnya baik parenting ayah ataupun ibu ya oke sekarang saya akan baca pertanyaan bagaimana dengan preferensi vegan ada nggak produk PG yang vegan ya itu romil itu vegan oh iya romil SGF juga vegan jadi SGF itu itu nabati ya saya jawab aja ini cepat ya yang kedua tadi kalau anak-anak 2-5 tablet atau minum dibagi 2 nah ini bisa bisa dibagi 2 biasanya jadi kalau misalkan masih kecil dia masih 1 tahun 2 tablet 1 hari jadi 1 dan 1 kemudian kalau misalkan dia usia 3 atau 5 tahun berarti dia 5 tablet bisa dibagi 2 2 atau 3 tablet seperti itu bu gitu iya produk apa untuk menggemukkan badan anak 17 tahun nah biasanya untuk yang kita membantu untuk menurunkan atau apa namanya menurunkan berat badan kemudian bantu untuk memperbaiki kondisi pencernaan terus kemudian bantu untuk menaikkan berat badan memang kita ke super green food jadi super green foodnya itu untuk yang membantu menaikkan berat badan itu atau menambah berat badan itu kita konsumsinya ini usianya 17 tahun ya berarti 2 kali 5 tablet 2 kali 5 tablet jadi 5 tabletnya itu 2 jam setelah makan siang kemudian 5 tabletnya itu 2 jam setelah makan malam atau mau tidur seperti itu sebenarnya kalau omega 3 sendiri kalau diberol kasus dia bisa membantu untuk menambah berat badan ya karena karena lemak ketika asam lemak itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dia bisa bantu juga untuk mengatur lemak di dalam di dalam tubuh kita seperti itu dan kalau dia mau menambahkan dengan omega 3 bisa ditambahkan 2 kali 1 itu langsung diminum setelah makan siang 1 setelah makan malam 1 seperti itu oke pertanyaan berikutnya agak panjang nih mau tanya ada dokter yang bilang vitamin sebaiknya dikonsumsi terpisah tidak boleh berbarengan karena ada vitamin larut air ada yang larut minyak dikonsumsi berbarengan beberapa vitamin tidak bekerja maksimal sementara SDF itu berupa multivitamin yang isinya kandungannya apa ada yang larut lemak larut air apakah anda itu dapat mengurangi beberapa kinerja vitamin tersebut oke enggak enggak Bu jadi memang kita lebih menyarankan untuk Ibu atau Bapak memang kita lebih menyarankan untuk super green food itu diminum dalam keadaan perut kosong seperti itu nah kalau untuk sebenarnya dalam keadaan perut kosong itu tujuannya adalah untuk membantu mempercepat penyerapan seperti itu Bu jadi jadi biasanya kita konsumsinya 1 jam 10 makan misalkan pada orang yang tadi membantu untuk menurunkan berat badan kemudian membantu untuk punya masalah pencernaan misalkan punya gangguan sakit ma atau gangguan perut yang sering sakit perut misalkan kayak gangguan pencernaan lainnya yang mudah diari seperti itu kita berikan dia 1 jam sebelum makan terus kemudian kayak tadi untuk menambah berat badan atau misalkan pada kasus-kasus yang sudah berat misalnya apa namanya misalnya ada kasus penyakit tertentu yang berbahaya kayak misalnya diabetes atau misalnya kanker seperti itu bahkan kita sarankannya 2 jam setelah makan artinya memang dalam keadaan perut kosong itu lebih baik lagi gitu ya tambah dari saya kalau kita minum vitamin yang larut air vitamin C maka tubuh kita pasti ada airnya maka pasti akan larut dengan mudah nah yang repot adalah ketika makan vitamin-vitamin yang tidak larut oleh air itulah kenapa tadi juga disarankan omega 3 itu diminum bersama dengan makan itu akan membantu pelarutan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu akan terlarut dalam lemak yang ada dalam omega 3 atau kalau misalnya Bapak Ibu makan misalnya bersama dengan makan itu makan ikannya banyak itu kan mengandung banyak lemak lemak ikan maka otomatis vitamin-vitamin yang larut lemak itu akan dilarutkan di dalam minyak yang kita konsumsi tapi kalau minyak larut yang di dalam air itu sebenarnya keasal kita minumnya itu pas mau berut kosong kita minum kita akan berkali-kali minum jadi sebenarnya tidak banyak masalah dengan penyerapan vitamin yang larut oleh air yang banyak masalah itu adalah yang vitamin-vitamin yang larutnya dalam minyak makanya bisa dicampur bersamaan dengan omega 3 tapi kalau untuk sekarang ada misalnya yang memang liposomal artinya vitamin-vitamin itu juga bahkan dicampur sudah di packaging bersama dengan minyak tujuannya selain untuk penyerapan perlindungan perlindungan mah jadi misalnya gini vitamin C kan banyak orang kalau bakal minum vitamin C itu mahnya kena dikasih minyak menjadi vitamin C liposomal tujuannya sebenarnya supaya di lambungnya aman tapi sampai diusus minyak sama vitamin C akan dipisahkan vitamin C-nya akan terserap karena usus kita penuh dengan air kita sering banget minum jadi jangan khawatir dengan penyerapan yang terutama yang larut oleh air tapi yang kita perlu perhatikan kalau pas minum-minum vitamin yang larutnya oleh minyak itu kombinasiin aja dengan omega 3 gitu jangan lihat TV sekarang ya malam ini gak ada olah nafas karena kita ada seminar selama ada seminar maka kita gak ada olah nafas ya sekarang ada yang selalu pembelian produk Bu Dwi tadi ada yang mau testimoni oh iya ini Bu Dwi bisa hadir bisa bisa udah bisa amyut nih kalau mau kasih testimoni selamat malam Bu Dwi selamat malam Pak nah Bu Dwi ini juga suatu mitra kita Pak Pak Jarot ini yang sudah berapa orang putranya Bu Dwi ya sekarang ya ada yang paling gede itu yang paling besar usianya 17 tahun oh 17 tahun betul Bu Dwi ini dari anak 1, 2, 3 saya sampe lupa ngitungnya sampe sudah berapa sekarang ya sampe udah lupa oh iya sekarang wah manggap ya produksi terus sudah bisa main basket ini satu tim 5 orang ya nah jadi Bu Dwi boleh cerita mungkin pemakaian produk super green food yang tadi disampaikan itu dari mulai anak keberapa dan bagaimana perkembangannya silahkan Bu Dwi ya selamat malam semuanya perkenalkan saya Dwi saya ibu rumah tangga dengan 5 orang anak ini anak yang paling besar itu usianya sekarang 17 tahun yang kedua juga itu bedanya 1 tahun ya jadi ketika anak pertama kedua itu saya belum mengenal sama sekali produk KK karena mereka lahirnya di tahun 2007 dan 2008 gitu ya sementara saya masuk KK itu 2011 gitu ya nah jadi anak pertama sama kedua ini mereka itu punya riwayat kejang demam jadi setiap kali mereka itu sakit demam itu saya biasanya udah mulai siap-siap nih kalau udah mulai mereka sakit sedikit demam itu biasanya mereka sering kejang gitu jadi apa saya selalu sedia selalu ketika anak pertama kedua itu sedia selalu obat-obatan seperti apa proris ya proris ibu proven karena dulu dokter itu meresetkannya selalu proris itu karena lebih ampuh gitu dibandingkan obat sanmol ya kalau sanmol itu kurang kurang kenceng kayaknya itu gak cepat turun gitu ya demamnya jadi kemudian juga dokter juga meresetkan itu selalu ada stesolid gitu untuk sedia selalu di rumah karena mereka punya riwayat kejang demam gitu ya berdua ini dan memang saya juga punya riwayat ya saya sendiri dulu emang waktu kecil emang punya riwayat kejang demam itu sampai usia memasuki kelas 1 SMP ya mungkin usia sekitar 11 tahun itu terakhir saya mengalami kejang demam jadi nurun itu kayaknya ke anak saya gitu ya anak saya yang pertama kedua itu sering kejang demam ya setiap kali mereka ini saya tuh udah mulai jaga-jaga jangan sampai mereka itu kalau udah mulai kaki tangannya dingin itu biasanya udah mulai siap-siap biasanya saya sedia stesolid gitu ya nah kebetulan dulu juga emang suami kerja di bagian tubuh kembang anak nah disitu di bagian tubuh kembang anak itu kan suami deketnya sama dokter ya dokter spesialis anak jadi setiap kali sakit tuh pasti resepnya mintanya sama pak dokter gitu ya dan itu selalu resepnya kalau nggak ibuprofen gitu ya obat panas kemudian juga ada stesolid dan kadang juga dikasih antibiotik gitu ya nah tapi kalau ingat sekarang tuh saya kayaknya ngerasa berdosa banget ya anak yang pertama kedua itu waktu kecil tuh banyak banget gitu ya dikasih obat-obatan gitu ya dan ternyata obat-obatan itu kan nggak bagus ya buat anak-anak gitu ya jadi mereka tuh selalu aja sampai usia lumayan ya udah kelas 6 SD nah itu terakhir yang paling kedua itu sampai ya lumayan ya cukup lama ya nah namun pas ketika apa 2011 saya udah mengenal ya produk KK nah ketika itu saya mulai rajin itu ya konsumsi super green food nah kemudian 2015 itu anak ketiga saya lahir gitu ya Alhamdulillah anak ketiga ini sama sekali nggak pernah mengalami yang namanya kejang demam gitu ya dan termasuk yang jarang banget sakit gitu ya sampai sekarang Alhamdulillah ya udah usia 9 tahun nggak pernah sama sekali mengalami kejang demam kemudian juga anak keempat kelima Alhamdulillah gitu ya yang anak yang terakhir pun yang umurnya 2 tahun sekarang ini Alhamdulillah belum pernah sama sekali mengalami kejang demam gitu ya kalau panas pun paling cuma sebentar gitu ya saya konsumsi super green food aja itu biasanya keluar keringat gitu ya berkeringat gitu kemudian panasnya perlahan-lahan turun gitu ya ya Alhamdulillah gitu ya saya sangat merasa bersyukur gitu ya bisa kenal produk super green food ini sangat membantu sekali gitu ya untuk apa menjaga kesehatan anak-anak gitu ya kemudian juga ya untuk anak-anak yang lagi aktif-aktifnya gitu ya sangat terbantu kemudian juga anak yang kedua juga pernah juga sekali gitu ya terkena DBD gitu ya ketika itu nah saya ketika itu hanya kasih super green food ya walaupun belum cek lab namun ketika itu kan demamnya agak lama gitu ya saya hanya kasihnya 10 tablet ketika itu pas hari keempat baru saya cek lab ternyata dia kromosifnya ini kan ya lumayan apa tinggi ya ya kemudian disitu saya langsung kasih langsung SGF itu sampai 20 tablet gitu ya sehari gitu ya nah Alhamdulillah sangat membantu ya jadi hanya butuh fase 6 hari ya ketika itu yang saya ingat itu 6 atau 7 hari itu udah pulih gitu ya jadi ketika dicek kembali ke dokter Alhamdulillah gak perlu harus dirawat gitu ya dan udah pulih seperti biasa gitu ya jadi demam pun udah turun gitu ya jadi udah banyak juga sih cukup pengalamannya dengan super green food ini mengatasi apa masalah kesehatan anak-anak sangat membantu sekali gitu ya jadi sekarang itu saya itu cukup sedia super green food di rumah gitu ya obat-obatan juga udah jarang kepake ya obat-obat stay solid udah gak pernah sedia lagi udah udah bener-bener saya gak pernah lagi stock namanya obat stay solid di rumah kemudian juga obat panas juga saya udah gak pernah stock ya apalagi yang ibuprofen ya paling obat panas juga kayak sun mall itu juga jarang kepake ya biasanya rata-rata jadinya expired gitu ya karena jarang dipake sekarang cukup pasti super green food Alhamdulillah gitu ya bisa cepat turun panasnya nah kalau untuk omega sendiri omega saya masih termasuk yang agak jarang kasih ke anak karena anaknya ketika dikasih itu agak masih aneh ya dengan rasanya apalagi kan mereka ada yang belum bisa menelan gitu ya nah tapi kalau super green food makannya kayak makan permen aja gitu kayak tadi ya kayak tadi langsung makan makan permen dikasih itu seneng malah minta-minta terus kalau kalau gak dikontrol itu bisa habis berapa tablet gitu ya 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 alhamdulillah sampai sekarang super green food tuh kepake banget pasti setiap bulan harus selalu stok yang botol besar gitu botol besar pun itu biasanya sebulan itu udah kurang gitu kurang pak yang pake hemat itu kurang harus nambah lagi ya botolnya kan juga ikut makan kan waktu hamil ya ikut minum juga pada waktu hamil produk keke itu 2011 saya udah mulai rutin tuh walaupun 5 5 sekarang 10 gitu kan dan itu anak ketiga itu kan lahirnya tahun 2015 itu udah emang udah konsumsi super green food dari sejak hamil gitu sampai sekarang gitu yang anak yang terakhir juga sama itu konsumsi selalu super green food generasi super green food ya oke terima kasih Ibu Dwi untuk testimoninya yang jelas sekali dari anak ketiga keempat kelima ya Bu begitu Pak Jarod dan Bu Aci mungkin buat teman-teman yang lain ini memang saya melihat kembangannya dari anak-anaknya Bu Dwi itu sekeren-keren semua baik terima kasih silahkan Pak Jarod apakah apakah SGF dan Omega 3 bisa diminum bersamaan setelah atau sesudah makan sebenarnya seperti tadi sudah dijelaskan kalau Omega 3 itu memang lebih baik diminum pada saat makan atau setelah makan sedangkan untuk yang super green food lebih baik diminum ada selang waktunya misalnya minima satu jam seperti itu Bu gitu ya oke terus apakah SGF tidak membuat jadi kemu karena membuat cerita makan naik tergantung dari cara makannya Ibu jadi kalau misalkan cara makannya diminum satu jam sebelum makan itu apa namanya bisa membantu untuk supaya berat badan tidak kegemukan jadi berat badannya tetap stabil kemudian kalau misalkan anak tadi pengen gemuk gitu ya pengen bertambah berat badannya diminum dua jam setelah makan seperti itu terus kemudian juga tadi seperti sudah kita informasikan bahwa di SGF itu ada yang namanya GLA jadi GLA itu apa namanya dia bisa membantu untuk mengkontrol sebenarnya berat badan seperti itu begitu dan kemudian juga ada beberapa juga yang dia sangat membantu untuk memperbaiki kondisi pencernaan jadi memancing makanan untuk bakteri baik sehingga berat badan itu jadi cenderung lebih stabil begitu anak 9 tahun dosisnya berapa atau kalau mungkin sekalian aja umur-umur demi umur gitu ya oh iya jadi kalau misalnya kita masih yang mulai dari 8 bulan sampai 1 tahun kita bisa cukup sehari 1 atau 2 tablet kemudian sekitar apa namanya 1 sampai 5 bisa 2 atau 3 kemudian usia usia anak sekolah anak sekolah SD misalnya 6 sampai 12 bisa 5 tablet kemudian remaja itu sebenarnya sudah mulai bisa dosis dewasa minimal 5 kemudian maksimalnya 10 seperti itu Bu bisa dibagi 2 sebenarnya Bu Aci itu bisa lebih ya Bu yang saya lihat itu kayak kondisinya lagi tapi mungkin jadi ya kebanyakan apa pengaruh nggak kebanyakan Bu nggak ada pengaruh sebenarnya nggak sih bahkan dalam ada overdosis kan dalam satu penelitian kalau ada alga atau chlorela itu dikonsumsi untuk anak misalkan kasusnya dia stunting misalnya seperti itu atau misalkan kurang gisi berat dia bisa satu hari itu disetarakan dengan tablet itu bisa sehari boleh sampai 20 atau 30 tablet satu hari kalau anak itu mengalami yang namanya dia kurang gisi berat seperti itu kalau kelebihan nggak ada istilah kelebihan ya Bu nggak nggak ada jadi Ibu-Ibu mungkin nggak usah khawatir sebenarnya tadi itu supaya memang secukupnya segitu kalau mau lebih boleh lebih banyak belinya jadi nanti lebih sering belinya gitu untuk mengejar untuk mengejar dari sisi perkembangan otak atau perkembangan fisik kalau misalkan dia perkembangan fisiknya lambat gitu oke sebelum Pak Joss cerangin cara belinya mungkin dari saya kalau misalnya anak minum SGF terus nafsu makannya dan naik supaya nggak gemuk gimana gemuk kan karbohidrat jadi ketika dia nafsunya naik suruh hanya makan sayur atau protein nanti otot naik otot buat masa tua ototnya ototnya banyak kan keren bahkan perempuan pun nggak apa-apa ototnya keren kuat jangan lemaknya yang banyak jadi begitu kalau pakai banyak nanti gedenya jadi obesitas jadi nafsu makannya diarahkan makan sehat otot naik bagus keren silahkan Pak Joss mungkin untuk cara beli cara beli oke kalau cara beli itu tadi sudah saya sampaikan tinggal ada paket-paketnya tadi saya sudah sampaikan juga untuk paket KK Lifeforce kemudian SGF dan Omega saya ulangi aja mungkin saya mundur sedikit kalau ada pertanyaan lagi silahkan kalau nggak ini sebagai penutup menekankan lagi kalau untuk Super Green Food dengan Omega 3 harganya Rp320.000 satu botol Super Green Food 150 tablet dan satu botol Omega 3 isi 30 gel Rp320.000 harusnya Rp380.000 spesial harga jadi paket hemat Rp320.000 silahkan menghubungi pengundang Anda untuk yang diundang oleh siapa silahkan menghubungi pengundang Anda kalau oleh Pak Jarot ke Pak Jarot kalau dari yang lain silahkan menghubungi para pengundang Anda untuk mendapatkan produk ini lalu nanti oh Pak saya mau butuh kayak tadi Budwi saya mau butuh Super Green Food yang botol besar ada lagi kemasan yang 600 tablet karena tadi anaknya Budwi 5 orang semua minum Super Green Food jadi kalau 1 bulan nggak cukup Pak Jarot pakai yang 150 tablet harus pakai yang nggak cukup pula katanya yang 600 tablet karena Bapak Ibunya juga minum jadi Bapak Ibu nanti ada paket hemat lagi yang isinya 750 tablet untuk Super Green Food jadi makanya saya bilang lebih baik Bapak Ibu akan juga baik-baiknya jadi member KK supaya bisa mendapatkan harga-harga spesial nah kalau untuk menjadi member KK Bapak Ibu bisa mengambil paket yang bagi yang belum menjadi member KK bisa mengambil KK Life Force nah KK Life Force ini yang untuk anti-radiasi dengan harga 1,3 sudah bisa mendapatkan 1 KK Life Force atau kalau mau 2 KK Life Force anaknya ada 2 nih mau dipakai untuk 2 anak silahkan ambilnya 2.150.000 sudah free menjadi member KK dan bisa mendapatkan juga nanti paket-paket hemat mau beli Super Green Food mau beli Omega 3 yang 3 botol mau beli Super Green Food yang 750 tablet itu semua harganya dispone sampai 40% Bapak Ibu dengan menjadi member KK jadi bagi yang belum menjadi member KK silahkan ambil paket membernya yang KK Life Force ini lalu hubungilah pengundang Anda untuk bisa nanti transaksinya apakah online atau offline silahkan nanti untuk bisa diproses demikian Pak Jarot jadi teman-teman hubungin pengundangnya karena kita dari berbagai komunitas ikut Zoom ini siapa yang ngundang karena ada yang dibagiin link-linknya nah itu dia biasanya yang mengundang itu seorang reseller dari KK Indonesia Apotek BAS itu salah satu reseller tapi kayak jadi kelompok akhirnya di Apotek BAS sendiri punya reseller-reseller lagi dengan branding Apotek BAS Solo Apotek BAS Medan Apotek BAS Buatam dah ada ratusan kota itu sebenarnya sama dari grup KK Indonesia oke kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi pesan penutup deh kalau udah terlihat sudah nggak ada pertanyaan lagi pesan penutup mungkin dari Ibu Acik jadi kalau untuk beberapa tipe pengasuhan salah satunya adalah dengan pemenuhan gizi yang diharapkan nanti ketika seribu hari pertama pemenuhan gizinya optimal diharapkan nanti ketika dia remaja kemudian ketika dewasa itu perkembangan apa namanya perkembangan syarafnya tetap bagus kemudian pada kasus tertentu dia akan juga terhindar dari beberapa penyakit yang berbahaya seperti itu jadi jangan lupa selain pemenuhan gizi berupa makanan boleh ditambahkan juga dengan pemenuhan suplementasi supaya lebih lengkap lagi begitu oke pesan penutup dari Pak Jos untuk anak sehat dan kerjas tentunya Bapak Ibu tadi ya kita akan belajar banyak dari Pak Jarot untuk parentingnya tapi untuk nutrisi dalam tadi kesehatan fisik yang tadi saya sudah sampaikan pentingkan nutrisi dan juga tadi kendalikan gadgetnya Bapak Ibu itu saja karena memang saat ini sudah eranya tapi kita harus antisipasi dari sekarang dari pola asal kita juga semoga semua bermanfaat thank you oke terima kasih Pak Jos terima kasih Bu Haci teman-teman dari saya tidak ada tambahan lagi tapi yang pasti atau pengumuman besok pagi saya jam 5 pagi harus ke airport jadi besok pagi juga tidak ada olah nafas saya besok jam 7 sudah terbang ke Makassar saya akan ada di KK Makassar jam 12 siang ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 orang yang sudah janjian mau ke sana oke untuk program parenting sekali lagi kita sudah ada WA Group dan sudah lihat anggotanya sudah 800 lebih jadi yang ikutannya sedikit tapi nanti 26 sesi yang saya bilang itu yang ngajar saya lalu ada Dr. Herianti Satyadi pendiri I Love My Psychologist Ibu Krishna Dewi itu sudah berupa rekaman tapi nanti kita akan ada sebulan sekali yang kembali Zoom seperti ini dengan saya lebih banyak kepengasuhan mengenai pengasuhan ayah pengasuhan ibu keseimbangan otak dan sebagainya saya bisa berbagi apa yang kita pernah lakukan dan memang terus juga kita masih dengan saya mengelola sekolah Happy Holy Kid yang sekarang ada 66 cabang se-Indonesia ini ya mohon-mohon memang terus mengenai parenting itu ya di-update terus karena memang kebutuhan dari waktu ke waktu ya oke selamat malam sampai jumpa di lain Zoom terima kasih thank you semuanya itu mari Bu Haji Pak Jos teman-teman semuanya terima kasih mari terima kasih terima kasih terima kasih